Ya udah, Kamis paginya Caimin terima Pak Mahfud Ini udah Kamis pagi nih, yang sorenya ke pelataran menteng tadi Kamis paginya terima Pak Mahfud, jam sekitar jam 10 Saya lihat di media, wah berarti confirm Pak Mahfud Karena udah clear berarti Caimin Pak Erlangga ke Bu Sinta, ke rumahnya Bu Sinta, Gus Dur Ada apa ya? Bingung saya kan? Rupanya setelah itu mereka berdua pergi ke Bu Mega Dan mengatakan, Bu, kalau Pak Jokowi tetap mengajak Pak Mahfud MD Maka Golkar dan PKB keluar dari koalisi, kami maju sendiri Jadi kalau besok ada Erlangga Caimin Itu sejarahnya sudah bibit-bibitnya dimulai tahun 2019 Makanya saya katakan, gak usah malu-malu lah, maju aja lagi sekarang Manju beneran Itu membela kehormatan partai Dan sekaligus membela politik berbasis partai Oke, jadi kembali yang quote-unquote saya gak mau ngomong-ngomong Mengancam ya, tapi Kan tadi Pak Mahfud ngomong Ada yang mengancam akan keluarkan koalisi Ya itu Pak Erlangga dan... Golkar dan PKB Oke, kembali ke peristiwa Anda Jam 2 Anda menuju pelataran Iya kan? Jam 2 saya ditelpon, diminta untuk siap-siap ke pelataran Oke, bersama sekjen bawa stempel Setengah 4 saya ditelpon untuk belok ke istana, gak jadi ke pelataran Itu Anda sudah di jalan? Belum, masih di DPP kan deket-deket ya Tapi sekjen saya udah jalan ke pelataran Oke Saya langsung telpon sekjen saya, Pak Arsul Mas Putar haluan balik ke DPP, ada perubahan Nanti saya kasih tau Ah bagus, nanti saya kasih tau Mas Romy mencelat ke istana? Saya langsung ke istana Terus, jangan kasih setemen apapun kepada wartawan Pak Mahfud ya? Kayaknya, saya bilang gitu Begitu sampai istana Sudah ada Pak Jokowi, sudah ada Pak Surya Paloh, Cak Imin, sama Pak Erlangga Itu jam berapa Mas? Kira-kira setengah 4 Oke Sorry Setelah saya duduk Kumpul semua ya, koalisi Ibu Meka ada? Gak ada Setelah saya duduk, langsung Pak Jokowi Bahwa Pak, kita sudah lengkap Sebentar Pak, izin Ibu gimana? Ibu menyerahkan kepada hasil rapat keputusan ini Oh, baik Pak Karena memang sudah berkali-kali ibu menyatakan D, soal Wapres Runding sama koalisi Saya sudah punya presiden Gitu Fair dong Terus Yang kedua Saya tanya lagi Pak Uso gimana Pak? Karena yang saya sebut partai parlemen Karena kita kan ngusungnya itu pakai kursi Bukan pakai suara Nah Pak Uso sudah terlanjur di pelataran menteng Gak mungkin ditarik Udah duduk kawan di sini Pak Uso ya? Nanti saya kasih tau kata presiden Dan Pak Uso pasti ikut presiden punya mau? Ya, setelah itu Disitu begitu duduk Presiden yang pertama kali menyampaikan Gak ada sebelumnya interupsi dari ketua mempartai politik manapun Ya, presiden yang disitu menyampaikan dengan tegas Per jam 2 tadi Saya memutuskan tidak jadi mengambil Mahfud MD Kaget saya kan? Dan presiden membaca ekspresi kekagetan saya itu Sepertinya yang kaget hanya Mas Romy saja Gitu presiden Sepertinya yang kaget hanya Mas Romy saja Itu Cak Imin nyeletuk Saya masih ingat Sponsor Pak, sponsor Dia bilang gitu Karena dia tau ada surat saya yang hari selasa itu Nah Makanya saya heran Kalau kemudian Mahfud MD Di Apa namanya Podcast tadi itu masih Si Romy, si Romy gitu Jadi yang bawa nama dia itu Hanya Romy Gak ada yang lain Dan itu catatan sejarah Satu-satunya gitu Apa pertimbangan presiden memutuskan tidak jadi Mahfud Yang diungkapkan kepada ketemu-ketemu partai Itu saya kaget Dia menanyakan Sepertinya yang kaget hanya Mas Romy Iya Pak Cak Imin nyeletuk sponsor nih Pak Oke kalau gitu saya tanya sekali lagi Saya tanya gitu Saya tanya Kepada ketua umum partai politik ya Pada bapak-bapak ketua umum gitu Pak Surya Bagaimana pendapat Pak Surya Kalau saya mengambil Mahfud MD sebagai wakil presiden saya Tegas jawaban Pak Surya Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014 Empat tahun ini gak ada keringatnya untuk kita Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres Tegas jawaban Pak Surya Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014 Empat tahun ini gak ada keringatnya Untuk kita Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres Itu Tegas Pak Surya Pak Surya Pak Erlangga Mahfud MD Adalah orang yang mengusulkan pembubaran golkar tahun 98 Saya mendapat pesan dari para senior Kalau bapak tetap mencalonkan Mahfud MD Golkar akan menarik diri Mahfud MD Adalah orang yang mengusulkan pembubaran golkar tahun 98 Saya mendapat pesan dari para senior Kalau bapak tetap mencalonkan Mahfud MD Golkar akan menarik diri dari pencalonan bapak Clear Seperti informasi yang kemudian saya dapat belakangan Saya imin Sikap PKB Sikap PBNU Pak Sampai hari ini Mahfud Tidak dianggap sebagai orang NU Oleh PBNU Sikap PKB Sikap PBNU Pak Sampai hari ini Mahfud Tidak dianggap sebagai orang NU Oleh PBNU Jadi PKB tidak bisa menerima Mahfud MD Sudah? Sudah tiga yang nolak Sudah tiga? Sudah tegas kan? P3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin Masih sama pak Oke bapak-bapak sekalian Bagaimana kalau Kema'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya Pak Suria setuju? Setuju Pak Erlangga setuju? Setuju Saya imin? Setuju Saya tidak perlu tanya pendapat P3 Selesai Langsung pencet net Mas Pratik Tolong hubungi Kema'ruf Amin Beliau sudah dipilih oleh para ketua umum Sebagai calon wakil presiden saya Baik pak Dan jangan lupa suruh ngukur jas Sudah kemarin pak Loh? Kok kemarin? Memangnya disuruh apa? Suruh baca doa pak besok Oh kalau gitu jadi wakil presiden dan baca doa Dan itu yang terjadi di Gedung Juang hari Jumat pagi Bukalah Google Dengan jas baru yang baru diukur Iya Begitu Tapi dari Oke oke Jadi menolak Baca doa Jadi jawab